Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal di pelajar matematika Untuk kurikulum 2013, ini ada di kelas 7, namanya itu pertidaksamaan, ini ya, satu variable Oke, pertidaksamaan itu apa ya? Nah, jadi gini, pertidaksamaan itu, berarti nanti lambangnya itu lebih besar, lebih besar sama dengan boleh? Lebih kecil, lebih kecil sama dengan Jadi, yang ini nih, nah, bukan sama dengan, jadi kira-kira gitu Linia artinya apa? Linia itu artinya pangkat satu Nah, jadi huruf-hurufnya nggak ada yang pangkatnya lebih dari satu Nggak ada 7x kuadrat, itu nggak? Nggak ada yang gitu Ya, nah, itu urusannya lambang yang berbeda AK, X, waduh, nggak ada, nggak ada Harus pangkatnya pangkat satu Lalu, satu variable Satu variable itu berarti hurufnya cuma boleh satu Jadi, nggak boleh ada X, ada Y, ada Z, nggak boleh Kalau Y, Y saja, kalau X, X saja Ya, tidak gitu ya Nah, dasar-dasarnya adalah Nah, yang kita mesti tahu itu adalah hal jabar Ya, kita nggak boleh lupa ya Kalian, penjumlahan 2x tambah 3x 5x, tuh, yang gitu-gitu ya 3x dikurang X Jawabannya 2x Nah, itu nggak boleh lupa Kenapa begitu ya? 3x kenapa dikurangi jadi 2x? Kalau nggak ada angka, itu 1 Gitu ya Lalu, hanya bisa jumlah yang sejenis Jadi, kayak gini, 7x kurang 3 Nggak bisa ya, 7x dengan 3, nggak bisa Misalnya sama yang lain Lalu, jangan lupa Yang lain maksudnya 7x dengan min 4x bisa Negative 3 dengan negative 6 bisa Lalu, jangan lupa Distributif ayun-ayun Tapi, di sini nggak ada Misalnya, 4 tambah 3x Nah, ini rejainnya tuh ayun-ayun Gitu ya Jadi, 4 kali 2 kali 4 8 2 kali 3 6x Nah, yang kedua sekarang ya Kita langkahnya ya Nah, langkahnya gini Yang pertama Maunya huruf itu di kiri Huruf itu bahasa matematikanya Variable Gitu ya Ah, nggak mau Ya, di kanan Nah, gitu Yang kedua Caranya bagaimana? Caranya itu pindah ruas Ya, jadi ini Ada yang lebih kecil Lebih besar Sebelah sini dihitungnya daerah kiri Sebelah sana daerah kanan Kalau pindah ruas Harus ubah Plus minusnya Jadi, misalnya dia Dia aslinya min Mau dipindahin Jadi plus Kalau aslinya plus Mau pindahin Jadi min Sama ya Kalau di sini ada huruf Pindahin ke sini Gitu ya Lalu, nanti yang ketiga ada Koefisien Mau menghilangkan Koefisien Maksudnya bukan Menghilangkan sih Membuat jadi satu Tuh, jadi kayak gini Jadi X aja Nggak mau 7X Mau min 4X Nggak mau Maunya X aja gitu Itu caranya Dibagi Atau Boleh juga dikali Tapi dikali 1 per Gitu Jadi supaya sama aja Sebenarnya dibagi Nah, tapi harus ingat Kalau Dengan Plus Itu tetap Lebih besar lebih kecilnya Kalau dengan min Balik Gitu Jadi gini nih Kasih contoh ya Kasih contoh ya Misalnya gini Min 2X Kurang dari 12 Nah, ini Lakukan apa Supaya jadi X Bagi min 2 Bagi min 2 Nah, tapi Kalau kita membagi min 2 Ini harus ganti Nah, jadi begitu Tapi kalau dibaginya positif Enggak ya Lebih kecil Lebih kecil aja Gitu ya Ini contohnya ya Oke, kita sudah siap nih Langsung saja Ini saya ngomong apa Langsung saja Oke, yang pertama ini ya Ini ada kurung Tapi nggak ada angka Jadi nggak usah ayun-ayun Buka aja langsung kurungnya Deket-deketin Nah, jadi 7X Ini min 4X Oke Ini min 3 Ini min 6 Kurang dari 12 7X kurang 4X Itu jadi 3X Min 3 kurang min 6 Min 3 kurang 6 itu Min 9 Nah, sampai sini Huruf maunya di kiri Ini udah betul di kiri Angkanya Nah, ini salah tempat Ini salah posisi Indahin aja ke sana Jadinya 3X 12 Tambah 9 Gitu Kenapa tambah ya Oh, ini Ini negatif Pindahin sana Harus ubah Ya, kalau pindahin luas Sebenarnya ada cara lain Cara lain itu Supaya negatif 9 hilang Tambah 9 Kanan juga tambah 9 Nah, sama Gitu ya Oke Berarti jadi 3X Ini 12 tambah 9 Biasa ya 21 Nah, sekarang ini Lakukan apa? Kita bagi ya Supaya Opsinya 1 Bagi 3 Bagi 3 Ubah tanda nggak? Hmm, nggak dong Kan kita membaginya dengan bilangan positif ya Kalau bagi yang positif Tetap saja Kalau bagi negatif Baru harus balik Kalau kita jadinya X Kecil dari 7 Oke Selesai X kecil dari 7 Yang Oke cukup sampai disini Terima kasih Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update Panjalan setiap aja Semoga kasih semuanya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton